Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita akan coba melanjutkan tutorial pemrograman login yang ketiga yang pertama login tanpa menggunakan table yang kedua login dengan table yang berikutnya itu kalau tidak salah login dengan untuk memberikan notifikasi sound lalu yang ketiga ini kita akan coba untuk membuat form penggunanya oke langsung saja kita buka Visualux Pro kemudian kita pindahkan tempat penyimpanannya set default to belajar myapp kemudian kita buka projectnya ini pemrogin 2 yang kita buat kemarin selesai ya lalu kita buka juga browser ya kita buka juga browsernya pastikan bahwa USB Web Server sudah berjalan ya callhost BMP myadmin di sini yes baby kita cip saja adb myapp yang kita perlu dilihat adalah kolumnya ya di sini kita lihat kolum kolum atau structure dari table pengguna kita pilih pengguna di sini kita pilih structure oke di sini nah setelah kita membuka di sini kita bisa langsung membuat form ya jadi kita pilih form di sini lalu kita klik new form kemudian kita menambahkan beberapa objek-objek yang diperlukan kalau kita lihat di sini di struktur tablenya ya di sini ada id user id nama id ini tidak usah kita perhatikan karena ini sudah automatic jadi di sini id user id nama id lock it id type id pass itu 2, 3, 4, 5 kita membuat di sini 5 5 objek ya 2 adalah label dan text ya ini 2 label dan text di sini 2 label dan text jadi di sini ada 5 label ya 5 label seperti itu oke kita buat saja di sini 1 copy saja ctrl c, ctrl v 2, 3, 4, 5 di copy 5 kali 1 2 3 5 kemudian kita menambahkan objek text box nya ya untuk id user kemudian namanya di sini id user dan nama kita menambahkan objek text box nya lalu selanjutnya adalah disini id lock ya di kunci atau tidak di kunci atau tidak itu kita 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 bukan namanya kita buat ini saja ya bentuknya checkbox saja disini kita bentuk dalam bentuk checkbox oke kemudian id type tipe tipe user ya mungkin cek ini di bawah saja tipe user kita pakai komo box saja tipe user kita pakai komo box selanjutnya password ya jadi untuk password jadi disini untuk password kita buat text box nya dua kali oke sekarang kita kasih nama disini sesuai dengan fungsinya kita nama id user ini kita kasih nama id nama komo box ini ini id type ya id type tukasin nama lalu ini id pass ya id pass 1 ini id pass 2 ini pass 2 itu untuk memastikan apa namanya untuk memasukkan pass 2 kali ya untuk memberikan keyakinan bahwa apa yang di entry real user itu benar karena nanti akan kita kodekan ini dalam bentuk bintang sebenarnya kita kasih batasan saja untuk password ini mungkin 20 karakter ya kalau id ini 18 kemarin id ini kita format maksimal 18 digit saja lalu ya 18 digit ya id kemudian sebaiknya menggunakan angka semua 23 456 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 18 18 18 18 formatnya itu adalah 8 digit tanggal lahirnya kemudian 6 digit tahun dan bulan masuk atau diterima sebagai pegawai mungkin 1 digit yang berikutnya adalah jenis kelamin dan 3 digit terakhir adalah nomor pokok seperti itu 18 digit tentuannya seperti itu oke disini lock atau unlocknya disini kita kasih nama propertiesnya lock it disini jadi kalau dia dicentang berarti dalam kondisi terkunci seperti itu kita kasih warna merah kita kasih warna merah tulisan font powernya biarkan saja oke kita rapikan dulu format light labs disini kita buat id user id user lalu nama kemudian disini tipe user lalu disini password password 1 ini password 2 maksudnya ini retype jadi ini password ini retype re password oke kita format saja size stupid kita tambahkan lagi ya kondisi lakit gak usah terkunci oke disini kita format align right saja kita atur disini posisinya sudah oke nama tinggal next sedikit pakai panah panah ke atas tipe user naik lagi oke id user nya turun password nya ini oke sekarang baru kita geser yang ini kita geser lalu yang lainnya mengikuti tekan zip kita block yang lainnya ini tekan tombol zip baru format align left oke seperti ini ya selanjutnya ini status user ya jadi kita ctrl c ctrl p saja ctrl z ini status ya status terkunci atau tidak kita pohon mat size stupid oke selanjutnya seperti biasa kita tambahkan tombol 4 buah tombol ya tambahkan tombol ctrl c ctrl v ctrl v lagi ctrl v lagi oke jadi disini tombol tambah cm tambah disini tambah ini edit ini dihapus ini exit oke lalu kita sejajarkan saja komat komat line top oke disini disini selanjutnya kita tambahkan grid ya tambahkan grid disini grid oke gridnya ya kita tambahkan sebuah grid oke kemudian kita atur grid ini ya jadi hancornya kita kasih grid ini agar mengikuti ya jadi hancor ini sini 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 dan sini oke sehingga kalau dilebarkan diikut lebar coba kita tes dulu yes kita kasih nama saja pom pengguna tinggal kita lebarkan ikut lebar harusnya oke ke bawah oke ke atas oke seperti itu oke seperti itu lalu kita atur ordernya view top order ini satunya dihancur satunya di grid ya 2 3 4 5 ini harus betul-betul ngurut ya kalau ada kesalahan diulang lagi dari awal dari angkot satunya 10 11 12 13 14 19 19 17 sudah oke kita klik aja tempat kosong kemudian pomnya kita kasih nama disini misalnya data pengguna data pengguna seperti itu lalu kita coba lagi jalankan oke selanjutnya kita akan menambahkan ya menambahkan properties disini properties yang kita tambahkan l awal enter l edit enter l open file tiga properties kita tambahkan dan kita menambahkan juga method ini method yang kita tambahkan buka file kemudian SQL view 1 teks mati teks hidup teks mati teks hidup kemudian cukup ya tampil data kita coba kita coba mengisi coding kita close saja pertama kita atur dulu id user id user tadi sudah diatur 18 digit maksimal id nama ini maksimal 50 digit 50 digit kita paksa dia menggunakan huruf besar disini hormat tangga seluruh itu bagi menggunakan huruf besar nah disini id type ini komu box kita cari komu box yang drop down kita cari dulu tipenya itu kompukan drop dan combo style style kita ganti jadi drop down list ini kita tambahkan saja di dalam sini dia item di prosedur ini 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 kita tambahkan saja this add item kalau satu itu administrator administrator kemudian this add item kalau dua supervisor kemudian this add item tiga operator operator atau user yaitu this value sama dengan tiga normalnya kita aktifkan tiga saja oke ini kita kasih namanya 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 cek tapi namanya id lock it id lock seperti tadi oke selanjutnya kita mematikan tombol tombol ini kita matikan dulu kita kita kasih enable nya F F seperti itu lalu yang ini kita kasih warna ya jadi disini backcolor nya disable backcolor nya kita kasih blue saja biru disable for color nya merah eh kok merah kuning kita kasih kuning ini juga kalau ada disable backcolor ada disini kita kasih warna kuning saja kita kasih warna disable for color per color kita kasih kuning oh kita kasih biru saja berarti warna biru menandakan di ato kunci seperti oke selesai untuk pengaturan ini kita kasih read only bukan read only ya ya read only jadi cuma read only cari rr read only ya kita kasih read only oke kita tes dulu jalannya oke ya jadi sudah ada pilihannya operator kemudian kita menambahkan sekarang konsudur prosedur yang pertama yang kita tambahkan adalah prosedur ini dulu untuk memastikan agar jangan sampai user mampu mengecilkan sekecil-kecilnya seperti ini jadi seharus ada minimal width oke kita kasihkan di init jadi dis min width th sama sama dengan dis width th jadi dis width th dis min height sama dengan dis height jadi yang tinggi tinggi minimal dengan labor minimal nya sama dengan pada saat dia dijangka pertama kali sehingga user tidak akan mampu mengecilkan pom sekecil-kecilnya jadi melebarkan boleh melebarkan boleh tapi waktu mengecilkan tidak bisa sekecil-kecilnya nyangkut langsung jika tidak bisa sekecil-kecilnya nyangkut dismin disyip oke selanjutnya kita coba memasukkan kode untuk buka file kita cari prosedur buka file kemudian kita masukkan kode seperti ini kodenya kita coba tes local a,b,lcl and connect kemudian disini coba koneksi ke database store sql connect menggunakan dsn yang sudah kita kisahkan sebelumnya myapp dan usernya root lalu password nya usbw t lcl lcl connect lcl lcl n connect n lebih kecil atau sama dengan nol nanti tidak terkoneksi maka dispor lopen file kita anggap gagal f f lalu false juga berhasil dispor lopen file nya berhasil kita kasih true lalu kita ciptakan variable sql set prop ciptrop ecl n connect disini asing 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 chronos f ya lalu b sql sql kita melakukan koneksi n ecl n connect disini dan connect kalau berhasil ya tidak berhasil untuk kita buka tabis disini kita siapkan sql dulu jadi kita siapkan sql disini siapkan dulu untuk masa tabis kita ya kita buat disini adalah csql nanti kita akan mengambil seluruh data pengguna select yang kita ambil adalah id user kemudian id nama lalu kemudian kita ambil juga disini kita buka koneksinya ya buka kodenya jadi decode decode lalu id type decode id type kesini secret kodenya ya my app s id type kesini lalu kita ambil juga id locket nya decode id locket locket my app kode screen nya s id s id locket locket seperti itu kemudian from pengguna order by order by id kita tampakan saja id sini order by id user order by id user saja itu ya lalu disini kita baru membaca data b sama dengan h b sama dengan sql oh entah ya jadi disini kita pakai pengujian saja dulu kalau ini dibuang tidak masalah rasanya coba kita buang saja disini uji baca data tabel pengguna seperti itu disini kita lansin saja kita siapkan variable lokalnya lokal untuk pengujinya local c store sql 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 mengguna to c jika c lebih kecil sama dengan 0 berarti ini gagal koneksi gagal membaca data kalau yang semulanya t kita jadikan app lagi disini jadi dispawn dispawn sql disconnect kita matikan koneksinya dulu lcl and connect kita matikan lalu disini dispawn lopen filenya menjadi app kembali seperti itu kalau berhasil maka kalau berhasil ada yang berlakukan lalu tutup seperti itu ini dispawn kalau gagal dia app saja ini berhasil connect maka ini kita putuskan koneksinya oke cukup untuk buka file kemudian di prosedur load load kita isi juga jadi nanti postur load 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 ini load postur load nya kita akan coba mematikan menu disini mematikan atau disable menu set skip off menu msys menu t kita matikan lalu kita hidupkan hanya yang untuk edit msm edit off msys menu f jadi hidupkan hanya menu edit saja disini kita set date to British set century on lalu buka file disform buka file yang kita panggil disini oke pada prosedur unload kita cari unload disini kita hidupkan kembali hidupkan kembali menu set skip off menu msys menu app seperti ini lalu close database all oke selanjutnya di prosedur sql view ya sql view di sini keep use it sql jika digunakan sql view 1 ya maka tutup dulu use in sql view 1 kita tutup dulu and hip selanjutnya kita akan mengatur property grid ya jadi disform grid 1 record source type nya kita atur menjadi 4 ya karena sql query seperti itu lalu disform grid 1 column con nya kita atur minus 1 saja disform grid 1 record source dari sql nya disini kita select id user id nama user id nama kemudian id type lalu id locate 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 from pengguna into cursor sql view 1 kemudian select sql view 1 jadi dalam hal ini pada saat membuka file kan kita sudah membuka file pengguna ini kita baca lagi untuk mengisi grid tapi kita kasih nama cursor nya sql view 1 seperti itu sekarang prosedur activate nya kita isi prosedur activate disini jadi disini ini pada saat dijalankan form jadi pada saat dijalankan form itu akan menjaga prosedur init prosedur load lalu load tadi membuka file kan kita membuka file nanti dia baru activate disini kita akan menguji jika not this form l open file jika open file itu bernilai negatif atau false berarti ada kesalahan koneksi maupun kegagalan membaca data maka kita lakukan adalah pesankan tapi pesan missit box ini maaf banyak data gagal dibuka seperti itu gagal dibuka 16 lalu tutup pom dis pom release kemudian kalau dia berhasil kalau dia berhasil ya if not dis l awal maksudnya jika l awalnya bernilai f berarti ini pertama kali dibuka yang pertama kali dijalankan apa yang kita lakukan disini yang kita lakukan adalah memanggil disk pom sql yu1 itu mengisi grid kemudian kita set disk l awalnya kembali ke t sekarang tidak akan dijalankan lagi oke sekarang prosedur tampil datanya prosedur tampil datanya kita coba prosedur tampil data tampil data ini jadi with dis pom with dis pom atau tidak usah pakai with kita langsung dis pom id user titik value kita isi dengan sql view 1 id user dis pom id nama titik value kita isi sql view 1 id nama nah di type dis pom id type titik value kita isi dengan ini file ya kita pakai file file sql view 1 titik id type ini karena nilainya satu ya satu dalam bentuk angka tapi seperti itu jadi kalau tiga operator satu supervisor seperti itu kemudian id pass gak usah disi ya gak usah ditampilkan kemudian lock it ya dis pom lock it kok lock it gak ada ini apa namanya id lock it other name id lock it oke selesai oke selesai text mati text mati text hidup nya tc misalkan text mati text hidup ya jadi local art ini a sama dengan t untuk hidup nya jadi kalau kita gunakan with this pom ini titik id user enable a titik id nama copy saja ini lalu titik id type sama ya kemudian id pass tidak bisa dihitungkan lock it id lock it dari sini kemudian end with lalu grid nya di spom grid 1 ada node A node A apabila yang lainnya mati apabila yang lainnya hidup dia mati apabila yang lainnya mati dia hidup read only read only nya ini enable enable oh ya seperti itu kita copy saja ya untuk yang text mati nya oh ada yang salah oh titiknya dua kali ini kita copy ctrl c kita isi text mati disini ctrl v ini kita kasih f oke sekarang coba kita tes halanya apa yang terjadi kadang-kadang salah maaf data gagal dibuka oke kita lihat dulu disini kita gagal dibuka kita lihat buka file disini perintah select ini apakah ada yang salah kali coba kita tes dulu perintah salingnya dsnmyapp root usb wii yang untuk rclnconnect rclnconnect usbw nah kita coba diguai ini apakah ini benar bentahnya apa ini kita hapus saja ini ini kita hapus saja salah dp pengguna tidak ada dp pengguna oh pengguna misalnya pengguna jadi salah kurang jadi prom pengguna oke coba kita jalankan sqlpu1 is not found suspend saja disini ya sqlpu1 not found oke kita coba terus lagi disini kita terus cancel saja berarti itu kesalahannya di sqlpu1 sqlpu1 not found disini select idusert idnemo oh ini jangan pakai koma terakhir ini karena ini habiskan sudah itu from ya jangan pakai koma lagi oke kita coba ya akhirnya berhasil kebaca disini kita lihat ya ini bentuknya memo membo ya kalau bentuknya membo itu jangan kita klik dua kali itu nilainya berarti kita ambil saja nilainya disini baru butuh fungsi left disini kan cuma nilainya satu kita pakai left saja left kita isi dengan satu digit s bukan disini bukan disini disini tetap id type kita merobahnya waktu memanggil data atau itu aslinya ya jadi disini mungkin oke kalau kita panggil di apa namanya waktu membuka file ya waktu membuka file ini sudah kita set lab langsung saja di ambil sini left kita ambil satu digit satu digit saja ini sama kita ambil satu digit saja atau pakai ya lab saja ya lab coba kita ambil satu digit satu digit seperti itu oke coba kita jalankan lagi masih memo ya dibaca dibacanya masih memo oke lah jadi kita klik dua kali untuk buka apa isinya seperti itu tapi kalau kita kasih trim ya biarkan saja lah ini kita biarkan saja dalam posisi memo oke disini kita biarkan saja oke sekarang ya oke tampil datanya belum aktif ya tampil data itu disini ya jadi sangat aktif ini jadi after row call change kita disini cari after row call change ini kita panggil disform tampil data seperti itu oke coba kita lihat hasilnya ya disini sudah masuk supplement ya ini lockitnya ini administrator sudah masuk ya lockitnya juga sudah masuk seperti itu oke ini sudah 41 menit nanti kita lanjutkan di video berikutnya saja karena mengingat waktunya sudah terlalu besar file-nya oke sampai jumpa pada video selanjutnya untuk mengisi tombol tambah edit hapus dan exit exit seperti itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati